Halo, saya Dr. Ivan Sini, saya Dr. Kandungan dari Klinik Bayi Tabung Morula IVF Jakarta yang berada di Rumah Sakit Bunda di Menteng. Harga sih tergantung ya, karena kalau kita bicara tentang dari apa namanya, kita ada dua. Pertama, program yang fresh. Yang fresh itu yang kita suntik-suntik pengambilan telur dan segala macam itu program penuh yang memang tujuannya untuk mendapatkan telur, mendapatkan embryo, dan macam-macam. Ini tergantung kepada dosis yang kita butuhkan dan juga sangat tergantung kepada usia wanitanya. Jadi, range yang paling rendah biasanya kalau wanitanya masih muda, telurnya masih bagus. Range yang paling tinggi, biasanya kalau wanitanya sudah tambah usia, kemudian pelan sudah mulai sedikit, habis operasi ini segala macam, itu akan semakin tinggi biayanya. Nah, kalau yang rendah biasanya akan berkisar sekitar 50-60, yang tinggi bisa sekitar 70-80. Nah, ini sangat bergantung kepada respons si wanita tersebut. Nah, andai kata si wanita tersebut sudah punya embryo kayak Mbak Tia ini, dia nggak usah ngulang dari awal lagi, karena dengan frozen embryo, dia nggak ngapa-ngapain. Cuma tunggu masa subur, tinggal tanemin aja. Itu nggak lebih dari 5-10 jutaan untuk kita proses, apa namanya, towing. Tapi, ngomong, ada pemantauan, ada yang ini, segala macam. Tipikal, rata-rata sekitar 10-15 jutaan untuk program beku nantinya. Kurang lebih seperti itu. Hai, Mams Nakita. Jangan lupa like and subscribe di YouTube channel Nakita ID. Sub indo by broth3rmax